Hujan es ini terjadi di Kecamatan Pilang Kenceng dan Mejayan, Kabupaten Madiun pada Jumat sore. Butiran es sebesar kelereng, jatuh bersamaan adalah hujan yang terjadi sekitar 60 detik. Setelah itu hujan turun sangat deras, disertai angin kencang. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Angin juga merusak atap serta kanopi, bahkan memutus jaringan listrik. Sejumlah anggota polisi langsung berusaha menyingkirkan pohon yang tumbang dari jalan. Awalnya ke hujan digi-digi terus langsung sekilas hujan diguras secepat. Langsung angin seret, begitu langsung hujan es. Berapa lama apa anginnya itu Pak? Mungkin sekitar 10 menitan. 10 menitan itu anginnya berputar atau seperti apa? Berputar. Berputar dari arah mana? Jepang sawat dari arah timur. Setelah sekian lama tidak hujan, kira-kira jam 4 sore. Hujan pertama langsung dibaringi dengan angin. Bukan angin puting beliung, tapi angin datang dari arah timur utara. Langsung akhirnya kejajannya seperti ini. Yang paling pasti ya tiang listrik pada rupu ada yang miring. Hari ini saat ini listrik mati, PDAM juga mati. Tova Pradana Cinta